Intro Dinas Perdagangan Kota Jambi Dinas Perdagangan Kota Jambi mengadakan pasar murah selama bulan suci Ramadhan yang dilaksanakan di 11 kejambatan di Kota Jambi untuk titik kedua pasar murah berada di Kecambatan Alam Barajo. Pasar murah ini diadakan di seperinda Kota Jambi untuk masyarakat yang kurang mampu karena apalagi bahan pokok lagi tidak stabil atau mahal sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga head dan terjangkau. Kepala Bidang Disperinda Kota Jambi Budi mengatakan Disperinda Kota Jambi melaksanakan kegiatan paket sembahku melalui pasar murah tujuan untuk menstabilkan harga barang di tingkat masyarakat. Hari ini di Kecambatan Alam Barajo dijual dengan harga subsidi beras premium 5 kg, bijak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg dengan harga tebus oleh masyarakat sebajak Rp36.500 per paket. Budi berharap dilaksanakannya kegiatan ini bisa membantu masyarakat dan mengurangi beban masyarakat. Melalui Dinas Perdagangan Kecambatan Alam Barajo melaksanakan kegiatan penjualan paket sembahku melalui kegiatan pasar murah yang tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga barang di tingkat masyarakat. Hari ini di Kecamatan Alam Barajo dilaksanakan tadi pukul 8.30 hingga selesai. Dijual dan yang disubsidi pada kesempatan hari ini pada tahun 2022 itu ada meras premium 5 kg, minyak goreng 1 kg, dan gula pasir 1 kg, sorry minyak goreng 1 liter. Dengan harga tebus oleh masyarakat sebesar Rp36.500 yang per paket. Halasenanda juga dikatakan oleh Ketua RT 06 Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Adilukito. Ia mengatakan dengan diadakan pasar murah ini, sebagai Ketua RT sangat bangga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan diadakan sembahku murah, bisa untuk puasa dan menjambut lembara. Dengan adanya pasar murah ini, kita sebagai Ketua RT sangat bangga, jadi bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dengan adanya sembahku murah ini, bisa untuk. Terima kasih telah menonton!